Ayo, ayo, kita teruskan semangat untuk curihan daya ini Ayo, ayo, bersama krih aja Halo Genki Ajar Ada yang kurang nih Halo Genki Ajar Perkenalkan kami dari tim Jambi.04.00007 dari SMK Ungkosasti, Kota Jambi Saya Saren Faustin dari kelas 12 Multimedia 1 Saya Weber Kenechan dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan Saya Tan Deni Sari dari kelas 12 Akuten 1 Pada proyek Ki Ajar Setem, kali ini kami membuat sebuah produk dengan tema energi dan jejak karbon berupa eskalator hemat energi Tujuan kami membuat produk ini adalah mengubah gaya tekanan berupa pijakan kaki manusia menjadi energi listrik dengan menggunakan sensor Yang kemudian akan diubah kembali menjadi energi penyakit untuk menggerakkan eskalator Penasaran dengan produk yang kami buat? Yuk tonton terus video ini ya Ki Ajar, kita harus belajar! Penggunaan listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat Bidang-bidang industri, bidang teknologi, dan bidang-bidang lainnya Penggunaan listrik yang kami meningkat ini dapat menyebabkan pemanasan global Akibat dampak dari penggunaan teknologi canggih yang menghasilkan emisi karbon Emisi karbon yang dihasilkan ini dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon Nah, salah satu upaya meminimalisir emisi karbon adalah dengan cara menggunakan energi listrik yang ramah lingkungan Di Indonesia, Direktur Keuangan PLN Sintia Rusli mengatakan bahwa Pada tahun 2022 lalu, pertumbuhan konsumsi listrik nasional mencapai 6,4% Sintia Rusli mengatakan bahwa konsumsi listrik pada tahun 2023 ini diperkirakan juga akan mencapai lebih dari 6% Pertumbuhan penggunaan listrik pada tahun 2022 lalu didominasi pada sektor bisnis yang mencapai 12% Pada sektor industri mencapai 6% dan sektor rumah tangga di bawah 5% Selain itu, Sintia Rusli mengatakan bahwa peluang penggunaan listrik pada sektor rumah tangga pada tahun 2023 ini akan mengalami pertumbuhan double digit Begitu pula pada sektor bisnis Dengan adanya kemajuan teknologi, maka penggunaan energi listrik akan terus meningkat Sehingga diperlukanlah alternatif lain untuk memperoleh energi listrik yang tidak dapat diperbarukan untuk digunakan pada produk tepat guna Salah satunya adalah eskalator Eskalator memperlukan energi listrik yang sangat besar Energi listrik yang diperlukan berkisar dari 2 hingga 50 kW Dan tegangan yang diperlukan berkisar dari 3000 hingga 5000 kW Maka timbulah pemikiran dari tim kami untuk membuat sebuah energi alternatif lain yang berasal dari sebuah pijakan kaki Dimana nanti pijakan kaki tersebut akan diubah menjadi sebuah energi listrik menggunakan sebuah sensor Alat dan bahan yang digunakan Akrilik, dioda, gunting, HVS, isi lem tembak, kabel, kapasitor, kardus, karton, lem tembak, lidi, motor DC, piezoelektrik sensor, roll tisu, solder, timah, dan tutup botol Buatlah 2 roll yang akan berperan sebagai drag gear Satukan kardus, lidi, dan roti sum menjadi satu kesatuan Beri lem tembak sebagai gerigi Buat badan dari eskalator dan satukan semua bagian badan eskalator Kemudian gunting kertas HVS yang akan dijadikan sebagai outer rail Dilanjutkan dengan membuat anak tangga menggunakan karton dan pasang ke kertas HVS Pertama-tama lubangilah tutup botol dengan solder Tempel piezoelektrik sensor ke tutup botol kemudian tempel ke kardus Solder kabel merah ke bagian putih sensor yang merupakan kutub positif Lalu solder kabel hitam ke bagian emas sensor yang merupakan kutub negatif Lem isi lem tembak sebagai penyangga antara sensor dan akrilik Kami menambahkan kapasitor untuk menstabilkan tegangan listrik yang dihasilkan sensor Kemudian kami juga menambahkan dioda bridge untuk memperkuat tegangan listrik Berikut adalah cara kerja prototipe kami Ketika kaki memijak akrilik, sensor akan menghasilkan tegangan yang akan disalurkan ke dioda untuk memperkuat tegangan Kemudian disalurkan ke kapasitor untuk menstabilkan dan menyimpan tegangan Tegangan yang dihasilkan tadi akan disalurkan ke motor DC dan menggerakkan eskalator Lalu bagaimana kerja sensor dapat menghasilkan tegangan? Di sini terdapat atom oksigen dan atom silikon yang saling berbagi elektron Karena ukuran atom oksigen yang lebih kecil, elektron yang dipakai bersama lebih dekat dengan atom oksigen Sehingga oksigen akan memberikan gaya lebih besar pada elektron Sehingga oksigen lebih elektronegatif daripada silikon Dan akan membuat muaton yang sedikit negatif Yang artinya atom silikon akan mempunyai sedikit muaton positif Sehingga atom oksigen dan silikon membentuk dipol Dipol ini disusun sedemikian rupa sehingga atom negatif dan positif bertepatan dan membentuk pusat muatan Kemudian, jika kita menerapkan gaya tekan Atom negatif dan positif tidak bertepatan Dan akan terjadi pemisahan muatan Hal ini disebut polarisasi Hal ini berarti akan tercipta medan listrik Antara muatan positif dan negatif Yang akan menghasilkan tegangan kecil Berikut kami melakukan uji coba terhadap prototipe yang kami buat Hukum fisika yang berlaku pada perada kami yaitu hukum pascal Dimulai dari tekanan yang diberikan oleh injakan kaki manusia Diterima oleh sensor dalam bentuk perubahan energi listrik analog Sehingga eskalator dapat bergerak Setiap gaya listrik yang diberikan oleh sensor Mengakibatkan setiap muatan saling bertumbukan Kesegala arah dalam waktu yang bersamaan Sehingga eskalator pun bergerak secara teratur dan bersamaan Yang kedua, hukum Newton III Tekanan yang diberikan oleh injakan kaki manusia itu Akan sama nilainya dengan gaya listrik analog Yang dihasilkan oleh sensor dalam arah yang berlawanan Dalam hal ini, sebagai pemberi aksi adalah tekanan injakan kaki manusia Dan sebagai penerima reaksi adalah energi listrik yang dihasilkan oleh sensor piezoelektrik Yang ketiga, hukum kolom Energi listrik analog yang dihasilkan oleh sensor piezoelektrik Adalah energi listrik statis Dimana, besarnya gaya listrik yang dikeluarkan oleh sensor piezoelektrik Adalah sebanding dengan besarnya muatan yang bertumbukan terhadap gerakan eskalator Gaya listrik yang dihasilkan antara kerja sensor dengan eskalator adalah gaya talak menolak Yang keempat, hukum Lorenz Besarnya gaya listrik yang dihasilkan oleh sensor piezoelektrik Sebanding dengan kuat arus yang diterima oleh eskalator untuk dapat bergerak Pada pembahasan prototipe kami, untuk menentukan besarnya daya yang dibutuhkan agar eskalator bergerak dengan cara sebagai berikut Pertama, menentukan gaya aksi yang nantinya akan digunakan sebagai gaya reaksi pada prototipe Gaya reaksi yaitu sebagai gaya listrik Dan kami menggunakan persamaan gaya Lorenz dengan mengansumsikan induksi magnet bernilai konstan Sehingga diperoleh besar arus 600 Amper dengan daya 4200 Watt untuk menggerakkan eskalator Jika dibandingkan dengan eskalator sesungguhnya yang membutuhkan energi listrik sebesar 50 kW pada gaya yang sama Dibutuhkan 143 sensor piezoelektrik Revisi 1 menambahkan dioda bridge Revisi 2 menambahkan kapasitor Menurut Bapak, apa yang sudah kalian kerjakan, kalian risetkan berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah kita Anak-anak, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik Pertama, menarik karena mungkin tidak pernah terpikirkan untuk menciptakan sumber tenaga alternatif Atau sumber cara menghemat energi listrik alternatif dengan pijakan Orang masih berpikir dengan angin, tenaga angin, tenaga uap, gelombang, panas surya dan lain sebagainya Kalian membuat satu terobosan yang baru yang berbeda untuk hal ini Yang kedua, brilian karena menurut saya di mana bumi ini makin banyak manusianya, populasinya bertambah Ada banyak kerumunan aktivitas yang tekanan kakinya pasti menghasilkan banyak energi untuk bisa digunakan sebagai penghemat dan sumber daya alternatif Ada dua harapannya Satu, ditindaklanjuti oleh riset-riset lebih lanjut Agar ini bisa berhasil guna tentunya di masa yang akan datang Lalu yang kedua, ide kalian untuk menemukan tenaga alternatif Hemat energi Ini juga menarik perhatian para riset Khususnya para juri dan kalian bisa pulang Membawa juara pada kompetisi Kehajar STEM tahun 2023 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton